beda keuangan beda orang beda kemampuan apalagi yang masih sekolah dimana dan Tara seperti dia boy isi masternya pewarnaannya Anodeis Rp 57.000 dapat yang model radial menurah tiga kali lipat bahkan lima kali lipat boy harbinnya boy atau seharbinnya di sini gede kalian minim atau dana kalian kurang ini rekomendasi dan solusinya ya please tell me that I can't that I won't that I fail that I'll never make it out yeah please tell me all the bad never good for my head full of every single doubt please say any negative thoughts I'll pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop to the top see you better back off I get lost I'ma stay loud stay proud never running out never heading south I'll be spreading out call it word of mouth can't put me down I'll be getting loud you can never doubts know what I'm about have your fucking cloud if you're raining out I keep making sound go another yo halo bye berjumpa lagi dengan Sandy France bagi saya again kwleyt word ke-kwleyt pukye-kwleyt pukye tuhan kalau bagi-kwleyt oke boy kemarin aku scroll-scroll di Sopi dapat sebuah Master Ramp yang harganya cukup terjangkau cocok buat kantong pelajar sih kalau tak liat-liat ini boy dan ini universal untuk semua motor cuma kali ini kita akan pasangkan ke MX kira-kira seperti apa masternya ini apakah worth it atau tidak yang kita beli cuma bermodalkan di bawah 500 ribu bahkan ini itu mulai dari harga 87 ribu rupiah kalian penasaran seperti apa tapi sebelum lanjutkan videonya terima kasih buat kalian sudah klik video ini yang belum subscribe silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar pendamu dipenuhi dengan motor-motor keren dan asupan modifikasi dan yang sudah lama subscribe jangan lupa tombol like supaya konten-konten modifikasi motor makin berkembang dan booming untuk kedepannya nanti boy oke boy masterm adalah sebuah variasi yang paling vital pada modifikasi motor dimana itu menyangkut nyawa kalian karena nyawa gak dijual di bengkel boy cuma akhir belakangan ini kan banyak banget yang komplain bahkan ngejudge kalau pakai masterm yang abal-abal yang kopi-kopi brembo kopi nisin itu katanya gak sayangnya dianjurkan pakai yang ori lokal padahal itu percaya gak percaya kalau ada harga ada kualitas kita patokan disitu tapi sepengalamanku pakai yang kopi-kopi brembo nisin dari tahun 2017 sampai sekarang aman aja yang penting tahu aturan bawahnya dimana jangan buat ugal-ugalan untuk motor yang 150 cc ke atas dan kali ini aku nemu sebuah masterm original lokal bukan kopi-kopian baik itu kopi brembo kopi nisin boy melainkan punya merek sendiri untuk handle-nya kemarin aku beli mulai harga 57.000 rupiah itu tabulatkan 87.000 sudah dengan ongkirnya boy jadi kalian penasaran masterm seperti apa yang akan kita gunakan ini yuk kita unboxing bersama-sama gitu boy oke masterm ini kemarin aku belinya cuma di shopee dan ini boy kalau kalian gak percaya di bagian resnya ada tulisannya logo shopee minat linknya deskripsi mulai harga dari 57.000 rupiah dan namanya masterm itu kan harusnya pakai yang original-original gitu boy cuma kan ekonomi orang itu beda-beda apalagi buat kalian yang modifikasi kantong pelajar sesuai dengan konten di channel ini rata-rata membahas modifikasi motor yang dengan dana minim namun hasilnya maksimal boy beda orang beda keuangan beda orang beda kemampuan apalagi yang masih sekolah dimana jajannya itu ya jelas beda-beda kalau mungkin anak sultan ya jajannya 100 ribu per hari boy cuma kalau untuk kita ya untuk modifikator-modifikator ya komunitas yang dananya rata-rata kalau menengah ke bawah ya modifikasi itu apa adanya yang penting enak dilihat motornya sudah terganti variasinya apalagi kalau modifikasinya itu terbilang variasinya nggak pasaran juga safety untuk harian karena kan rata-rata kalian kalau mendukusi motor pasti dibuat sekolah buat harian kesana kemari jadi pengereman itu wajib boy kalau kalian nggak mau yang harga tinggi nggak mampu ini dia solusinya sebuah master rem original yang ini jelas cuma mereknya yang copy ya karena kita disini belinya pisah-pisah ada handle kiri ada juga handle kanan dan yang pertama disini selang rem wow selang remnya untuk mereknya disini merek kakrah selang rem panjang 95 cm ini universal untuk semua jenis motor baik metik non metik dan yang jelas ini harganya kemarin cuma 65.000 rupiah bayangkan sekarang 65.000 rupiah sudah dapat selang rem yang seperti ini jadi aku sekarang itu suka modifikasi motor pakai yang model kembali lagi ke jaman 2017 bukan model PSI supaya lebih ringkas dan bebas dari bocor-bocor gitu boy wah untuk panjang 95 cm bener dan mereknya disini kalian bisa lihat merek kakrah jadi merek kakrah ini pasti kalian anak-anak old pasti tahu dengan merek ini produk kakrah ya ini sudah tidak asing buat yang modifikasi yang lama anak taylukan harganya juga terbilang miring namun kualitasnya ada boy untuk selang rem disini tidak permasalahkan kalian mau pakai yang kopi-kopi dan lain sebagainya karena selang rem seperti ini tuh tujuannya sama untuk mengalirkan minyak rem ke kaliper boy oke disini punya settingan banjonya bisa diganti sesuai dengan kebutuhan motor kalian menyusahkan dengan warna banjo disini kan banyak terjual terpisah kalian mau suka hitam dan lain sebagainya itu juga bisa diganti seperti ini boy oke untuk selang rem ya cuma kayak gini doang semuanya banjonya bisa dilepas boy ya oke selanjutnya yang satunya boy ini selang remnya terbuat dari bahan serat karbon dilapisi dengan serat jadi enak tidak bludu beda dengan selang rem zaman dulu yang seratnya itu lebih mayoritas ke kain kalau kali ini kayak dilapisi selang jadi worth it dan safety digunakan untuk harian untuk minimal pecahnya itu kurang boy ya beda dengan selang rem yang langsung tanpa menggunakan lapisan-lapisan seperti ini kayak selang rem standar lah itu kan dari pipa atau selang itu langsung ya gak ada lapisan serat-serat seperti ini boy oke worth it 65 ribu rupiah selang rem seperti ini eh 65 ribu sudah dengan ongkir harga normalnya pokoknya di bawah 50 ribu kalau gak salah 35 ribu lah linknya ada di deskripsi boy oke selanjutnya set-dose-nya ini dihilangkan semuanya aja boy supaya mejanya lebih ringkas tadi itu sudah dapat dengan ini loh clampnya ya ini bisa dipakai bisa enggak tergantung dengan kebutuhan motor kalian boy yuk ini handle kiri untuk handle kiri disini kita pakai yang domino ini merek domino itu sebenarnya made in itali yang aslinya harganya jutaan cuma kalau untuk handle kiri disini copy cuma copy doang dan yang model ala-ala rcb s1 jadi ya cuma mereknya doang seperti ini untuk handle kiri itu kalau untuk matic digunakan untuk rem belakang jadi walaupun copy ataupun ori itu fungsinya sama sama-sama untuk ngeremas rem kalau untuk motor-motor kopling ini fungsinya untuk ngeremas kopling dan handle kiri domino disini sangat elegan banget boy kalian bisa lihat lebih panjang kayak handle motor-motor sport gitu boy jadi kalau handle kiri seperti ini lebih panjang itu kita tarik ruas-tuas rem ataupun kopling itu lebih ringan gitu boy apalagi kalau sudah pakai kopling-kopling plat-plat yang apa namanya pair-pair racing kawahara tdr dan lain sebagainya ini sangat worth it karena dia lebih panjang tuasnya dan disini kalian bisa lihat ada logo domino handle-nya dan ini juga ada logo domino untuk setelannya juga sangat keren banget boy setelannya disini model CNC warnanya warna gold ini bisa dirubah warna hitam supaya lebih keren atau simple kemudian ada tambahan juga seperti ini boy sudah dapat bonus dengan suite remnya suite rem bisa untuk motor metik ataupun kalau untuk motor kopling ya bisa digunakan sebagai suite koplingnya gitu boy dan untuk harga Rp57.000 seperti ini itu cukup worth it banget bahannya ini cukup lumayan keras boy ini padat ya besinya bukan besi tumpah ini bisa dilipat atau enggak ada setelan bautnya boy dan suite-nya bonus harga segitu juga termasuk cukup worth it boy sudah dapat tambahan dengan bracket ini yang belakangnya juga dengan bautnya pokoknya harga segitu dengan dapat variasi ataupun handle kiri seperti ini itu ya sangat worth it banget gitu boy bahannya keras maksimal untuk panjangnya kurang lebih satu jengkal lebih panjang dari handle standar tentunya dan lebih besar ini memudahkan kalian untuk mengerim ataupun ngermas kopling yang sudah menggunakan pair-pair racing kalau pakai pair standar ini malah nanti lebih empuk gitu boy jadi untuk handle kiri ya cukup worth it dengan harga seperti itu boy oke handle kiri beres minat linknya ada di deskripsi selanjutnya kita lihat untuk master ramp yang paling pokok jadi kalau seperti ini kalian beli yang kopi brembo kopi nisin itu kalau handle kiri kaw pun enggak masalah karena basicnya untuk labrang bukan yang model hidrolik ataupun minyak gitu boy oke master ramp disini kalian bisa lihat dari dosnya terlihatkan kakra produk kakra ini sudah lama banget ada boy dan ini termasuk produk yang racing ala-ala Thailand-Thailand gitu serta ini harganya kemarin wah cukup murah banget boy yakni 225 ribu rupiah untuk handle kandanya doang harga seperti itu dapat yang model radial kayaknya sih worth it boy tapi enggak tahu apakah dikirim sesuai pesanan atau enggak soalnya banyak banget di market place harga murah datang enggak sesuai dengan ekspetasi kali ini kita akan buktikan di Shopee toko yang kita akan pesan ini harga seperti itu apakah datang sesuai ekspetasi atau enggak ngomong-ngomong aku pesannya warna hitam supaya serasi dengan handle-nya boy 1 2 3 dan tara seperti ini dia boy isi master ramp-nya kameramen pingin nginceng ya sabar-sabar pingin nginceng master ramp-nya soalnya dia juga terpikat dengan apa master ramp kakra gitu boy oke yang pertama dapat bracket selang dan baut komplit kayak adelin waktu itu ataupun rcb kedua tabung minyak rem ya ini bisa diganti yang model big smoke yang transparan tapi disini original brake fluid jadi kita mau pakai ini atau yang gimana nanti aja menyesuaikan dengan keadaan boy oke tabungnya juga beres soalnya master ramp-nya wah packing-nya cukup elite dan head-down master ramp-nya terbungkus busa seperti ini sehingga aman dan safety boy master ramp-nya kakra model radial kira-kira seperti apa ini dia boy wow warna hitam beneran sesuai dengan ekspetasi pi kameramen bagus gak ini bagus oke boy ini modelnya kayak adelin yang px1 yang terpasang ke tigre jdm master ramp-nya model radial dengan harga 225.000 rupiah itu cukup worth it boy ini pewarnaannya anode jadi untuk dasarnya disini halus bisa dipakai untuk kiri bisa dipakai untuk kanan tinggal diputar menyelesaikan dengan kebutuhan kalian bisa lihat logonya itu ada atas bawah jadi kalau jaman qsr dulu pakai yang kakra seperti ini pakai kopling kiri itu menggunakan hidrolik sama-sama seperti ini tinggal diputar balik sama boy tinggal diatur juga untuk baut-bautnya atas ini cuma kali ini sudah tidak trend untuk pengereman kiri hidrolik lebih konstan pakai yang labrang jadi untuk master ramp disini diameternya dari diameter piston terlihat besar tidak terlalu panjang kalau rgb dia 14 mili kemudian dia panjang sedangkan ini 17 mili cuma kurang panjang kalau rgb tidak salah segini ada kurang lebih panjang 50 mili tepung 5 cm dan kalau untuk kakra ini lebih pendek namun tidak menutup kemungkinan ini juga pakem untuk pakem atau enggak aku belum mencoba master m yang seperti nanti kita akan eksperimen ke MS King Punix yang jelas harga Rp 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 murah meriah banget dan untuk kualitasnya kakra ini aku dari dulu sempat coba itu worth it pengeremannya oke cuma untuk lebih jelas nanti kita akan eksperimen kita pasang baru ambil kesimpulannya jadi untuk harga kakra ini Rp 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 sudah turun jauh dulu harganya seperti ini Rp 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 seperti ini banyak pilihan warna ini kan yang hitam ada merah biru silver grey kita mau ambil warna grey tapi tidak ada handle seperti ini yang ada atau enggak bang untuk handle kakra itu enggak ada boy edge rata rata itu handle kiri biasanya cuma pakai yang model model seperti ini ya cuma model copy rcb domino dan lain sebagainya jadi untuk handle kanan ini mempunyai settingan seperti ini bisa di style jauh dan turunnya ala-ala master ram radial yang harganya puluhan juta ataupun jutaan ataupun ratusan ribu ini harus dibu sih cuma ya minusnya kita enggak dapat suite tadi suite ada enggak ada jadi kita enggak dapat suite untuk suite kita harus pakai sendiri boy oke kita enggak dapat suite sama sekali untuk master ram ini boy jadi master ram dengan harga Rp 225.000 Rp 57.000 terlah berapa ya di Rp 300.000 ada eh atau enggak sampai Rp 300.000 boy master ram seperti ini enggak sampai Rp 300.000 sudah dapat yang model radial kalau dibandingkan dengan RCP ya ini sangat worried banget lebih murah 3 kali lipat bahkan 5 kali lipat boy kalau dibandingkan dengan RCP yang model S1 boy oke kurang lebih seperti ini untuk unboxing master ram penasaran seperti apa hasilnya saat terpasang kerennya pakem atau enggak yuk ulang saja kita coba dan ambil kesimpulan sesuai dengan judul di konten ini yaitu modifikasi master ram yang harga low budget namun kualitasnya ada boy oke kita coba langsung ke MX King pun oke ini dia MX King yang akan kita eksperimenkan pasang master ram kalian bisa lihat ini coakan karena waktu itu bekas cabutan RCB S1 hanya saja ukuran waktu itu lebih besar dari standarnya dan warnanya enggak masuk yang disini warna ungu dan biru itu enggak masuk jadi tak cepat yang sebelah sini juga sama tak cepat jadi kalau masanya nanti itu lebih mudah karena sudah ada coakan-coakannya gitu oke pertama kita pasang master ram terlebih dahulu tapi sebelum kita pasang master ram nya ini kita lepas batoknya atas terlebih dahulu boy bim salabim cepat oke eh harus cepat ini lagi boy oke sudah terlepas semuanya tinggal master ram kita coba pasang terlebih dahulu apakah panjangnya nanti pas atau enggak gitu boy wow terkilas memang kayaknya masuk sih bentuknya boy oke kita bawa dulu boy jadi untuk pemasangan master ram ini sama seperti pemasangan master ram standar ataupun master ram yang model lainnya boy selanjutnya tinggal pasang selangnya yang kebawah oke boy untuk berjaga-jaga karena ini kelemahnya banjo ini bisa dibuka jadi kalian bisa pakai solas titip putih seperti ini supaya tidak rawan bocder boy lebih baik mencegah daripada mengobati gitu boy oke tinggal dikencangkan dengan kunci baru nanti tinggal pasang kesini boy selangnya sudah terpasang semuanya tinggal ini untuk setting tabungnya itu belakangan aja gitu boy oke selanjutnya kita pindah ke kopling sebelah kiri ini handle nya pastikan kalian kencangin dulu ya sebelum kalian pasang baik itu motor kalian kopling ataupun motor kalian untuk matic bit wajib dikencangi karena ini biasanya itu longgar dari baru dan rawan hilang gitu boy oke kalau di atas sudah cukup pencang tinggal pasang dan ini universal ya kalau motor kalian matic ini bisa untuk rem belakang kalau motor kalian kopling bisa untuk kopling dan kalau motor kalian tidak pakai kopling bisa cuma untuk hiasan doang boy oke maksudnya gampang tinggal PNP aja gitu boy oke kopling nya sudah terpasang sudah beres boy tinggal yang selanjutnya sini untuk master rem disini kalian potong ya menyesuaikan jadi karet nya ini menyesuaikan dengan motor kalian kalau MX biasanya harus motong dikit kita kurangi ujung sampingnya sini dan tinggal plug and ply kemudian yang disini kebawah terlalu panjang nanti bisa potong menyesuaikan dengan kebutuhan gitu boy oke tinggal ini aja habis itu sudah boy ya oke sudah beres terpasang ini bracket nya nanti tinggal menyelesaikan kalau bodi nya yang depan sini sudah terpasang boy oke jadi sekarang kita sebelum isi minyak rem nya untuk melihat ini kita belum buat test salon ya kita cuma mau buat lihat keempukan dari master rem kakra ini apakah empuk atau enggak kalau masih begini ya empuk banget kita akan ganti menggunakan kaliper nya kita coba pasang dulu boy untuk kaliper sebagai contoh boy kita pakai kaliper 81 racing parts dan disini yang model 2 piston minat linknya ada di deskripsi kita akan coba skates aja ya soalnya ini nanti akan kita pasang ke bracket Mio ini bracket nya Jupiter MX King enggak ada bracket untuk 2 piston nya jadi nanti aja kalau bottom shock yang model Mio nya sudah datang yang model bubut baru kita lanjut eksekusi pasang ini boy sekarang cuma skates aja untuk melihat master rem itu apakah berfungsi atau enggak dengan harga segitu apakah masih ada yang bocor atau enggak gitu boy oke jadi ini cakramnya kita gandengkan disini dan dibuat disini gitu boy tinggal kita isi minyak rem pada bagian atasnya untuk tabungnya disini sangat mencolok putih banget boy kalau kalian males pakai yang ginian bisa beli lagi aku sarankan dan kalau untuk master rem yang seperti ini itu cari angin falsnya gampang banget karena untuk pembuangan bautnya dia ada banyak gitu boy jadi ini enggak lama cuma butuh waktu beberapa menit doang gitu boy oke kayaknya boleh coba cobut sudah dapat setelan yang enak ini boy kalau ditekan yang di bawah sudah ngermes jadi cepat banget untuk cari angin falsnya master rem kakra ini enggak ada yang rewo ya karena masternya ini cukup besar pinnya boy atau seher pinnya disini gede sehingga kalau untuk cangin angin falsnya itu cepat banget master remnya juga pembuangannya ada atas disini juga dan di bawah boy oke tinggal packing kepalanya boy oke boy sudah terpasang dan ternyata master remnya wainapol tidak ada bocor-bocor sama sekali jadi kalau kalian beli master rem itu patokan kalau biasanya yang kopi-kopi brembo kopi-kopi nisin kalau kalian zonk itu baru beli baru dipasang master remnya sudah gosong eh gosong bocor ini memang aman gak ada yang bocor sama sekali dan remnya ini kayak rem adlin dia kayak ringan kemudian memang pake masjid gitu boy cuma sayangnya kalian bisa lihat kali pernya masih kurang mendukung ya yang penting sudah adalah untuk ngetes master remnya ini dan untuk koplingnya ini kalian bisa lihat juga kedudukannya pasif pendek cuma minusnya kalau kopling yang ini beda dengan rcdb s1 gak ada setelannya ya untuk handle-nya dia patent seperti ini kayak handle standar cuma tambahannya ada kelipat-kelipatan disini ada harga ada kualitas boy cuma kalau ini yang master kanan baru ada setelannya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tangan kalian gitu boy jadi kalau diremas-remas oke nah oke boy kesimpulannya dari master rem kakra x handle kiri domino ini sangat luar biasa oke banget boy jadi buat kalian yang bingung mau ganti master rem rcb kemudian ktc adeline dan lain sebagainya yang harga 1 juta ke atas dana kalian minim atau dana kalian kurang ini rekomendasi dan solusinya boy ini aku berani jamin worth it banget buat harian walaupun ini belum aku buat tes jalan tapi aku bisa jamin dan pastikan remnya ini pakem banget karena piston dari master rem kakra ini cukup lumayan gede boy dan ya seperti inilah untuk master rem low budget yang harga handle kiri 57.000 rupiah handle kanan 225.000 rupiah model radial banyak pilihan warnanya sesuai dengan konsep motor kalian boy oke jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian para kantong pelajar yang masih bingung-bingung dana kurang ini solusi buat kalian boy pokoknya tak jamin kalian pasti puas boy minat beli linknya ada di deskripsi boy mau lebih murah lagi ada yang model rcb s1 cuma yang kakra nambah 100.000 yakni 325.000 rupiah sudah ada model lipatannya cuma kalau yang ini 225.000 rupiah ya cukup worth it boy jadi oke boy kurang lebih seperti ini untuk konten kali ini jika video bermanfaat buat kalian jangan lupa klik like share klik subscribe di video ini serta nyalakan loncengnya agar benar-benar mudah-mudahan dengan motor-motor keren dan inspirasi modifikasi kantong pelajar dana-dana low budget murah namun kualitasnya juga ada boy ya oke sampai bertemu di video selanjutnya boy see you and goodbye